Yang pertama, sikap Partai Demokrat beruntungnya di perkembangan regulasi pemerintah yang berkait dengan peraturan KAPE. Yang berkaitan dengan adanya penundaan atas penetapan peneliharaan kursi dan calon terpilih dan berkaitan di Kabupaten Keposongu hasil pemerintah yang berkaitan dengan mengikuti perkembangan pada penyakapan Mahkamah Konstitusi Dalam hal ada beberapa gugatan Partai Politik beserta Pemilu 2019 Yang terakhir ini tentunya gugatan itu mungkin belum ada keputusan yang bersifat kita berkaitan Sehingga berpengaruh terhadap penetapan suara dan penetapan untuk calon yang terpilih anggota di Kabupaten Keposongu. Karena kalau dia meraih diadwal KPU tentunya sudah tertunda dua kali Jadi tentunya persiapan daripada KPU sendiri tentang penetapan suara dan calon terpilih anggota di Kabupaten Keposongu juga Tentunya itu berproses akan berjauh juga kepada proses pelantikan Terima kasih Terima kasih